Halo Sobat, kembali lagi dengan saya, Dhani Angkustian Rahman, Graduate Trainee Batch 5. Kali ini saya akan bagian video e-learning, sepertar proses pengaplikasian Retention Aid pada Selat Fiber. Nah, berikut adalah materi pembahasan Retention Aid. Yang pertama adalah penjelasan, vokulan, dan penganggulan. Yang kedua adalah macam-macam Retention Aid. Yang ketiga adalah pengaplikasian pada Retention Aid. Nah, mari kita simak videonya bersama. Nah, berikut merupakan fungsi Retention Aid Sobat. Yang pertama yaitu sebagai pengikat Vines. Dimana Vines merupakan selat fiber yang sudah mengalami fibrilasi atau penggerusan. Dalam kata lain, bentuk dari fiber tersebut seperti lumer. Nah, fiber yang mengalami vines ini menyebabkan susahnya mengalami proses dewatering atau pengelaran air pada bagian forming. Kemudian, yang kedua yaitu sebagai pembentuk vok atau gumpalan. Dimana vok ini merupakan kumpulan dari sebuah vines yang terikat di antara sebuah rongga-rongga fiber Sobat. Nah, berikut ini merupakan penjelasan dari proses vokulan dan koagulan. Baik, mari kita bahas yang pertama yaitu koagulan. Koagulan merupakan sebuah proses destabilisasi partikel koloid dengan cara penambahan senyawa kimia. Dimana proses tersebut berawal dari muatan negatif yang diberikan senyawa kimia. Kemudian, muatan tersebut akan dikelilingi oleh muatan positif. Dan muatan tersebut menjadi netral yang memiliki sifat tarik-menarik. Sehingga muatan tersebut akan mengalami proses stabilisasi Sobat. Nah, kemudian yang kedua yaitu vokulan Sobat. Dimana vokulan merupakan sebuah proses membentukkan vok. Prosesnya berawal dari sebuah muatan negatif yang diberikan polimer bermuatan positif. Kemudian, mengalami proses perlambatan yang bergerak secara terus-menerus. Sehingga akan mengalami pengendapan dan membentuk vok atau gumpalan Sobat. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis retention aid yang digunakan untuk mengikat vines Sobat. Yang pertama yaitu APAM atau anionic poliakrilamid. Yang kedua yaitu CPAM atau kationic poliakrilamid. Yang ketiga yaitu bentonet. Kemudian yang keempat yaitu anionic starch. Nah, keempat retention aid tersebut digunakan pada proses wet end dan stock upgrade Sobat. Kemudian yang kelima yaitu kationic starch. Nah, fungsi kationic starch ini digunakan sebagai emulsifier ASA dan AKD Sobat. Selain itu juga digunakan untuk retention aid. Nah, berikut merupakan ilustrasi antara fiber dengan polimer. Dimana fiber yang berwarna kuning dan berserat, sedangkan polimer berwarna putih. Proses tersebut berawal dari polimer yang bermuatan positif, kemudian akan menyerang fiber yang bermuatan negatif. Jika polimer memiliki charge yang tinggi, maka akan membentuk ikatan yang terlalu kuat. Kemudian jika penambahan polimer yang bermuatan negatif berantai panjang, maka akan bereaksi dengan polimer yang bermuatan positif, dan akan menempel di permukaan fiber. Karena fiber masih bermuatan negatif, maka proses tersebut akan saling menolak, jika berikatan dengan anionic polimer. Sehingga, polimer loop dan tile akan semakin panjang yang menyebabkan kemampuan mengikat antara partikel vine semakin besar. Sehingga, peluang membentuk block semakin besar dan memperlambat proses pada dewatering. Baik, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan sampai jumpa.